Sekolah Menengah Kejuruan di Purubalingga, Jawa Tengah menjadi sekolah pertama yang kembali melakukan sistem belajar tatap muka di tengah pandemi. Sebelumnya sekolah melakukan simulasi dan mewajibkan seluruh siswa dan guru untuk menjalani swab tes massal. Siswa SMK Negeri Jawa Tengah di Purubalingga mulai kembali bersekolah dengan sistem belajar tatap muka. Sekolah yang dikenal dengan SMK 2FA ini menjadi sekolah tingkat atas pertama di Purubalingga yang mulai melaksanakan sistem belajar tatap muka. Simulasi belajar tatap muka di masa pandemi sudah dimulai sejak dua pekan lalu. Pihak sekolah memperlakukan protokol kesehatan ketat kepada seluruh siswa dan guru. Seluruh siswa wajib mengenakan masker dan pelindung wajah selama berada di sekolah, juga harus mencuci tangan sebelum masuk kelas. Tempat duduk siswa juga diatur dan diberi jarak aman. Guna memastikan seluruh siswa aman dari virus COVID-19, pihak sekolah melakukan swab tes massal bagi seluruh siswa dan guru. Swab tes massal dilakukan sebelum sistem pembelajaran tatap muka dilakukan. Sehingga ketika sudah di swab tes, kami melakukan pembelajaran dengan percaya diri, walaupun kami tetap dengan ketat melaksanakan protokol COVID-19. Pembelajaran secara tatap muka dilakukan secara bertahap. Saat ini 120 siswa sudah mengikuti simulasi. SMK Negeri Jawa Tengah merupakan sekolah unggulan, dengan jumlah siswa mencapai 228 orang. Seluruh siswa merupakan siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dari kabupaten dan kota se-Jawa Tengah, termasuk zona merah COVID-19. SMK Negeri Jawa Tengah akan menjadi percontohan bagi sekolah lain dalam menerapkan sistem belajar mengajar tatap muka di tengah pandemi. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edy Purwanto, Ainews, melaporkan.